Hai Sob, selamat datang di Bangbil TV. Pada tutorial kali ini, gue akan membahas bagaimana cara replace color di Photoshop. Stay tuned ya. Oke, pertama kita buka Photoshop. Terus kita buka file. Open, kita cari videonya di mana. Nanti kita klik, baru kita tekan open. Untuk dapat membuat warna yang berbeda atau yang disebut replace color. Kita harus mengcropping terlebih dahulu gambar yang diinginkan untuk dapat dirubah warnanya. Misal, gue membuat warna yang berbeda di baju di image ini. Gue akan seleksi terlebih dahulu. Seleksi terlebih dahulu menggunakan Magic Wand Tool. Untuk dapat merapihkannya, kita tinggal menggunakan Lasso Tool. Kita zoom in terlebih dahulu. Tekan H di keyboard. Lalu kita tekan L. Kita tekan Alternative atau Shift. Kalau untuk Alternative, biasanya dia akan mengurangi objek yang terpilih. Shift. Kalau untuk Shift, dia akan menambahkan objek yang terpilih. Pada kasus ini, kita akan menggunakan Lasso Tool. Kita tekan Shift. Baik. Oke. Setelah jadi, kita tekan Ctrl J. Ctrl plus J di keyboard. Ya. Terus tekan Enter. Dia akan membuat objek kedua. Kita akan bermain di objek yang kedua. Oke. Apabila semua sudah beres, sudah rapi. Langkah selanjutnya, kita akan merubah warnanya. Bagaimana caranya? Kita buka file menu di Image. Adjustment. Pilih Hue Saturation. Ya. Setelah menunya terbuka, kita klik Colorize. Ya. Sekarang warnanya sudah berubah. Tadinya warna objek itu warna biru. Sekarang kita bisa rubah menjadi bungu. Kita ketik. Kita geser ke samping. Maksudnya, kita tambahkan, tinggikan nilainya. Kita akan berubah warna menjadi agak merah. Apabila kita turunkan, dia akan menjadi warna hijau. Dan lain sebagainya. Bisa juga kita memainkan Saturation-nya. Kita taruh di tengah. Ya. Dia akan berubah warna. Tinggal kita setting di sini saja. Itu quick tips-nya. Kita jangan terlalu banyak. Jangan menggunakan Lightness. Karena itu akan merusak gambar. Ketik saja 0. Atau default-nya seperti itu. Oke. Begitulah cara membuat replace color pada objek. Jangan lupa Ketik komen Like apabila suka videonya Subscribe Terima kasih.